Halo pencinta film dan seni, selamat datang di channel kami. Mari kita mengupas buku bunga rampai, purna tugas estetika. Seni dan media ini diterbitkan sebagai wujud representasi perjalanan karir Dr. Andres Alexandri Ludwig Rahman MS AL Sebagai seniman akan ada misi selama kurun waktu dari 1979 hingga 2023. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang memadukan dua dunia kreatif yang seringkali terpisah. Namun dalam episode ini mereka bertemu dalam harmoni yang luar biasa. Lukisan dan film sebuah kolaborasi estetik, sebuah eksplorasi yang menarik antara seni visual dan sinematografi. Disini kita akan menggali bagaimana lukisan tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tetapi juga sebagai pilar penting dalam narasi dan estetika film. Dari sentuhan kuas di kanvas hingga bingkai di layar lebar, kita akan melihat bagaimana kolaborasi antara program studi televisi dan film serta program studi produksi film dan televisi di Fakultas Seni Media Group Institut Seni Indonesia Yogyakarta menghasilkan karya yang menakjubkan. Kami akan membahas bagaimana integrasi seni lukis dan film dapat memperkaya pengalaman visual dan emosional. Kami akan membahas bagaimana kolaborasi antara seni lukis dan film dapat memperkaya pengalaman visual dan emosional. dalam setiap adegan, temukan bagaimana karya seni ini berperan dalam membentuk atmosfer dan mendukung cerita di layar. Bergabunglah dalam perjalanan visual ini untuk memahami lebih jauh tentang hubungan antara lukisan dan film. Bagaimana keduanya bisa bersinergi untuk menciptakan karya seni yang menawan. Ayo, mari kita mulai petualangan estetik ini. Kita akan mengupas tiga film yang menunjukkan persinggungan antara kedua seni ini. Sin Andalou tahun 1929 karya Louis Bonner dan Salvador Dali. Spilburn tahun 1945 karya Albert Heathcloth serta Trim tahun 1998 dalam segmen karya Akira Kurosawa. Kami akan mendalami bagaimana elemen-elemen dalam seni lukis terutama aliran impresionisme dan surrealisme diterapkan dalam film. Melalui pendekatan teori aliran seni kita melihat bagaimana kolaborasi antara seniman lukis dan pembuat film ini. Menciptakan karya yang menawan serta bagaimana tersebut juga menjadi bentuk penghormatan terhadap tokoh seniman penting. Jangan lewatkan kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana dua bentuk seni ini dapat bersinergi untuk menciptakan pengalaman visual yang luar biasa. Dalam perkembangan seni kita seringkali melihat bagaimana cabang-cabang seni saling bertemu dan memengaruhi satu sama lain. Salah satu contoh menawahnya adalah persinggungan antara seni lukis dan seni film. Kolaborasi ini tidak hanya menciptakan pengalaman visual yang unik tetapi juga berkaya makna cerita yang disampaikan dalam film. Film seringkali menggunakan elemen lukisan untuk memperdalam narasi dan menciptakan atmosfer yang memikat. Misalnya dalam film Unseen Anderland tahun 1929, kolaborasi antara seniman surrealisme, Les Buchel dan pelukis terkenal sempat deli, menciptakan sebuah karya yang memadukan unsur lukisan dalam konteks naratif film. Persinggungan antara seni lukis dan film ini juga dipengaruhi oleh aliran-aliran besar dalam seni yang telah lama membentuk perkembangannya di berbagai bentuk seni. Gerakan ini seperti ekspresionisme, surrealisme, dan impresionisme yang lahir dari seni lukis. Sangat mempengaruhi pencitraan dan estetika visual film. Lukisan-lukisan dapat berfungsi sebagai ikon visual yang kuat, memberikan latar belakang yang lebih mendalam untuk cerita film serta membawa tata cahaya, Membawa makna simbolik dan juga emosional. Penggunaan komposisi visual, tata cahaya, dan palet warna yang terinspirasi dari lukisan, menambah kedalaman dan nuansa visual yang unik. Surrealisme tidak hanya mempengaruhi seni visual, tetapi juga seni, teater, dan film. Gerakan ini memotivasi eksperimen artistik yang melampaui batas-batas tradisional dan mengeksplorasi ketidaksadaran, menjadikannya fenomena global yang tetap relevan hingga saat ini. Selanjutnya, mari kita bahas impresionisme, sebuah gerakan artistik yang lahir di Perancis pada akhir abad ke-19. Impresionisme dikenal karena ide-ide baru tentang persepsi visual, berfokus pada menangkap cahaya alami dan representasi spontan dalam seni, berbeda dengan aliran seni klasik yang lebih terikat aturan. Impresionisme berusaha menangkap kesan singkat dari pengamatan visual dengan sapuan kuas yang cepat dan bebas. Seniman impresionisme dengan gaya yang dikenal sebagai painting of third of turn, lebih memfokuskan pada warna dan cahaya daripada obyek itu sendiri. Teknik seperti pointilisme di mana garis-garis pendek atau titik-titik warna diletakkan berdampingan menciptakan ilusi visual yang menyatu. Dari jarak tertentu, karya impresionis seringkali dihasilkan di luar ruangan, menangkap perubahan cahaya yang berganti sesuai dengan posisi matahari. Impresionisme mempengaruhi seni rupa modern dengan membebaskan seniman dari keterikatan pada penampilan yang sempurna, mendorong mereka untuk mengeksplorasi gaya yang lebih subjektif dan eksperimental. Gerakan post-impresionisme yang berkembang setelahnya semakin bebas dalam mengeksplorasi, interpretasi, dan perasaan pribadi tentang subjek yang dilukis. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi bagaimana kedua aliran seni ini berkolaborasi dalam film, menciptakan pengalaman visual yang kaya dan mendalam. Klik tombol like dan subscribe agar kalian bisa terus mengikuti beritanya. Ayo kita mulai perjalanan kita ke dalam dunia surrealisme dan impresionisme dalam konteks film. Bagaimana impresionisme dan ekspresionisme dalam seni lukis membentuk pengalaman sinematik dalam film, Dream oleh Akira Kuro Sawa. Ansin Andalou adalah salah satu karya seni yang paling membingungkan dan provokatif yang pernah ada. Film ini adalah kolaborasi antara sutradara Louis Benul dan pelukis Sanfadar Dali yang menandai awal dari manifestasi visual surrealisme di dalam film. Film ini adalah contoh luar biasa dari bagaimana surrealisme dalam seni lukis dan film saling melengkapi. Dalam Ansin Andalou, Bonner dan Dali menyatukan bentuk dan karakteristik surrealisme untuk menciptakan pengalaman sinematik yang menggugah emosi. Mereka menggunakan simbolisme dan distorsi. Distorsi visual yang kuat untuk melepaskan penonton dari batasan logika dan realitas. Salah satu adegan ikonik di dalam film ini adalah gambar mata yang dipotong dengan pisau yang secara simbolis menghilangkan penglihatan logis untuk memasuki alam bawah sadar. Teknik visual ini dikenal dengan non-digitic insert. Menambahkan dimensi simbolik dan mendalam ke dalam film. Menggambarkan obyek dengan cara yang tidak berkaitan langsung dengan narasi tetapi menambah kedalaman visual. Distorsi visual dalam film ini mengubah realitas menjadi sesuatu yang asing dan meresahkan. Memanipulasi obyek dan konteks untuk menciptakan suasana yang tegak. Obyek seperti tangan yang penuh semut dan bentuk-bentuk. Gender yang ambigu mengundang penonton untuk melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru. Film berikutnya, Spilburn, menggambarkan kolaborasi antara Strada, Aved, Edhoff, dan Salvador dan membawa surrealisme ke dalam dunia sinema dengan cara yang sangat unik. Dalam film ini, Dali merancang adegan mimpi yang menggunakan simbolis dan distorsi visual khasnya untuk menciptakan suasana yang misterius dan memukau. Spilburn menggunakan lukisan-lukisan Dali untuk menghidupkan alam mimpi dan konteks batin kata. Lukisan-lukisan ini memperkaya pengalaman emosional. Film dengan menggambarkan ketegangan dan kegungulan psikologi secara visual. Adegan mimpi dengan teknik sinematik seperti trekking dan slow motion menambah kedalaman dan kompleksitas emosional dari cerita. Dalam Spilburn, penggunaan lukisan Dali membantu mengungkapkan perasaan dan trauma dari karakter menjadikan mimpi sebagai kunci untuk mengungkap kebenaran dalam cerita. Film ini menunjukkan bagaimana surrealisme dapat menjadi alat untuk mengeksplorasi alam bawah sadar dan menyampaikan pesan yang mendalam. Terakhir kita akan melihat film Crow dari Dream Karya Setra Dari Sepang Akira Kurosawa. Dalam film ini, Kurosawa menyatukan seni lukis dan sinema dengan mengadopsi elemen-elemen dari lukisan Improsionis Vincent Van Gogh. Film ini mengikuti seorang pelukis yang memasuki dunia lukisan-lukisan Van Gogh, menjelajahi setting dan era yang digambarkan dalam karya sang maestro. Kurosawa menggunakan transisi grafik match untuk menghubungkan dunia nyata dengan dunia lukisan, menciptakan pengalaman visual yang seolah-olah membawa penonton ke dalam lukisan itu sendiri. Lukisan Van Gogh dengan karakteristik impresionis dan ekspresionisnya menginspirasi visual film ini, menampilkan warna yang seksuri yang mendalam pendekatan ini memungkinkan penonton untuk merasakan emosi dan ketidakpastian yang digambarkan dalam lukisan dan mengajak mereka untuk memahami dunia mimpi dan imajinasi karakter. Dengan menggabungkan teknik sinematik seperti transisi grafik, match, dan match and skin yang terinspirasi oleh lukisan, Kurosawa memberi penghormatan pada karya seni dan menambah dimensi visual yang kaya di dalam filmnya. Itulah eksplorasi kita tentang bagaimana surrealisme dan imperialism impresionisme mengaruhi film. Di akhir perjalanan kita hari ini, mari kita rangkum beberapa wawasan penting tentang bagaimana seni lukis berinteraksi dengan film dan mempengaruhi pengalaman menonton kita. Perpotongan antara lukisan dan film menciptakan efek visual yang saling mempengaruhi dan memperkaya. Dengan memahami dan mengapresiasi seni lukis, kita dapat meningkatkan warna hingga teknik artistik lainnya yang terinspirasi oleh lukisan. Hal ini tidak hanya membuat pengalaman menonton menjadi lebih intensif, tetapi juga menambah dimensi yang lebih dalam terhadap cerita yang disampaikan. Secara keseluruhan, persimpangan antara lukisan dan film membentuk hubungan yang kuat antara dua bentuk seni yang berbeda, penggunaan lukisan dalam film atau efek lukisan yang ditransformasikan ke dalam medium film merupakan pengalaman visual yang indah dan memperkaya makna cerita. Interaksi ini memberikan kesempatan bagi pembuat film untuk mengeksplorasi keindahan, keindahan lukisan, dan mengintegrasikannya ke dalam medium film. Menciptakan kolaborasi artistik yang menarik serta mengeksplorasi dimensi seni yang baru. Mari kita lihat ketiga film telah kita bahas sebelumnya. Unseen Underlaw, kita melihat kolaborasi antara pelukis Salvatore Dali dan Stradara Louis Butnell yang menggabungkan seni, lukis, dan film dalam satu era dengan pendekatan surrealisme. Film ini menunjukkan bagaimana kedua seniman dengan latar belakang yang sama mampu menciptakan karya visual yang menantang dan mengubah cara kita melihat dunia. Di spainberg, kolaborasi estetika terlihat melalui bentuk tribut yang lebih mengarah pada motif penceritaan. Penggunaan lukisan Dali untuk menciptakan adegan mimpi memperkaya visual film dengan pendekatan surrealisme, mengungkapkan kedalaman psikologi dan emosi karakter dengan cara yang sangat khas. Sementara itu, dalam Dream kita melihat perpaduan seni lukis dan film sebagai bentuk tribut yang menekankan estetika visual dan penceritaan impresionistik. Film ini mengintegrasikan seni lukis ke dalam setting film dengan cara menciptakan suasana yang menawan dan penuh makna. Oke, dengan demikian, baik Unseen Under Low, Spielberg, maupun Dream menunjukkan berbagai pendekatan estetika yang memanfaatkan kolaborasi antara seni lukis dan film. Masing-masing film menawarkan cara yang unik untuk mengintegrasikan lukisan ke dalam medium film. Pemperkaya pengalaman menonton dan menambah kedalaman pada cerita yang diceritakan. Terima kasih telah menyimak analisis kami tentang hubungan antara seni lukis dan film. Jika Anda menikmati pembahasan ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.